Para jamaah Umroh Ramadan PT Al-Munawisata Alami telah melaksanakan seluruh kegiatan ibadahnya baik di kota Madinah maupun di kota Makkah Al-Mukarramah. Seluruh jamaah kini akan pulang ke tanah air dari bandara King Abdul Aziz menuju ke Kuala Lumpur. Dengan menggunakan syal berwarna kuning, para jamaah Umroh Ramadan PT Al-Munawisata Alami satu persatu turun dari bis yang membawa mereka dari Makkah menuju ke bandara King Abdul Aziz. Salah seorang jamaah asal Kabupaten Kayung Utara, Sukardi mengucapkan syukur atas rahmat dari Allah SWT atas keselamatan dan kesehatan selama menjalankan ibadah Umroh Ramadan bersama PT Al-Munawisata Alami ini. Dan tak lupa dia bersama seluruh jamaah mendoakan agar Kalimantan Barat selalu aman. Kemudian kami akan kembali ke tanah air yang mana 17 hari di mana 6 malamnya di Bandina, kemudian ditambah dengan 6 malamnya di Bapakah Al-Mukarramah. Kemudian di stata kita sudah sampai 7 malam, insyaAllah kita juga di Malaysia ke malam. Dan mudah-mudahan kita sudah sampai di tanah air. Nanti sangat bersyukur dalam melaksanakan ibadah urabis focus sama PT Al-Munawisata Alam ini. Semoga kita mudah-mudahan segala apa yang telah dilakukan bersama rombongan, ibadah selama bulan Ramadan ini Ini dapat diterima oleh Allah SWT dan kita semua menjadi peserta umpah yang benar-benar memburuk dan dapat dijalankan Apa yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan di tanah suksimakan ini menjadi pedoman kita dalam menjalankan ibadah selanjutnya di tanah air Kita berdoa mudah-mudahan tanah air khususnya Kalimantan Barat ke depan mendapatkan pemimpin yang baik, yang amanah, yang sayang kepada rakyat Insya Allah mudah-mudahan kita akan tetap semakin maju dan doa kami sebuah peserta PT. Al-Muna wisata alami ini menjadi kabar yang lebih baik Saya ingin hanya itu, Allah SWT, Al-Muna wisata alami yang berasal dari Kabupaten Kayung Utara maupun dari Kabupaten Sambas sudah ditunggu seluruh sanak keluarganya Rencananya, rombongan akan sampai ke kota Sambas pada 6 Juni Dari Arab Saudi, tim CSM TV melaporkan